Pemirsa guna mencegah penyebaran COVID-19 di kota Probolinggo serta meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Pemor Keris Polres Probolinggo Kota melakukan patroli motor di tempat wisata dan alun-alun. Beginilah petugas Polres Probolinggo Kota mendatangi warga di sekitar alun-alun dan tempat wisata di kota Probolinggo. Petugas langsung memberikan masker dan himbauan supaya tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas Pemor Keris Polres Probolinggo Kota menyisir warga yang tidak menggunakan masker serta memberikan masker kepada masyarakat seperti para tukang becak yang manggal di tempat wisata dan alun-alun kota Probolinggo. Bahkan kendaraan odong-odong juga diberhentikan oleh petugas untuk diberikan masker supaya tetap mematuhi protokol kesehatan. Sementara itu, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sa'bani melalui danton siaga Ibdato Hari melalui pesan WhatsApp-nya menyebutkan kegiatan Pemor Keris Polres Probolinggo Kota ini yakni dalam rangka penegakan protokol kesehatan di masyarakat dengan menyisir kawasan Taman Wisata Studi Lingkungan atau TWSL dan alun-alun kota Probolinggo pada minggu kemarin. Selain membagikan masker kepada masyarakat, juga memberikan himbauan supaya masyarakat sadar dan tetap peduli mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam pencegahan penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tohari terus menghimbau kepada masyarakat agar disiplin ikut menerapkan protokol kesehatan ketat agar terhindar dari bahaya virus corona atau COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Agus Susanto Madu TV, Luartagan Terima kasih telah menonton!